Hai ini settingannya sudah sangat aman kemudian sekarang saya melakukan re-close ya re-close dan ketinggian bertambah sekitar 30 meter menjadi 60 meter karena saya setting di inisial altitude nya adalah 30 meter Oke apakah settingannya nanti sudah benar khususnya untuk setting di hovernya ya oke GPS rescue drone naik dan kita lihat apakah nanti akan terbang stabil secara horizontal ya ini stabil ya don't tidak ngedrop ke bawah ya dinamik curfier di 50hz atau 150hz itu tidak direkomendasikan ya jadi kita harus melok di 50hz ataupun 150hz jadi untuk setting dinamik dari betaflex sendiri ya itu sudah menghimbau jangan melakukan setting dinamik jadi cukup di lock di 150hz ataupun 150hz dan jangan lupa nanti untuk setting ya di OpenTX atau STX nya di ADC filter itu di uncheck ya jadi di nonaktifkan untuk pengguna OpenTX atau STX ya itu settingnya itu ada ya untuk di di eksternal TX eksternal ya sedangkan untuk di TPS Tango 2 itu saya cek itu tidak ada ya kemungkinan tidak aktif ya untuk EDC filternya jadi untuk pengguna TX ya eksternal untuk modul eksternal untuk crossfire ya salah satunya ya untuk crossfire itu bisa di nonaktifkan untuk ADC filternya dan ini adalah setting ADC filternya untuk cara penonaktifannya untuk Halo lur ketemu lagi di channel 3 mulio menjawab komentar dari beberapa penonton yang menginginkan dibuatkan setting GPS khususnya untuk drone yang sudah pernah saya tes GPS dan sukses maka kali ini saya akan share tutorial cara setting GPS sesuai dengan setting parameter GPS yang sudah saya terapkan pada drone saya berikut lengkap dengan cara setting TX pada remote ya khusus TBS ya karena saya menggunakan TBS crossfire dan drone nya juga drone RX nya TBS maka yang saya akan berikan adalah cara setting di TX TBS crossfire jadi nanti saat drone GPS rescue ataupun kehilangan sinyal dan ROS RX maka drone dapat file shape dan RTH dengan aman sebelum masuk ke cara penyatakan TX dan setting file shape di betaflake berikut silahkan simak video tes GPS rescue dan RECLOS pada Cinebot 30 NASGOOL dan Cineres 20 jadi 3 drone ini sudah dilengkapi GPS dan saya sudah melakukan GPS rescue maupun RECLOS ya semua berhasil bisa RTH ya sesuai dengan yang diinginkan jadi nanti dululur bisa simak videonya ya tapi untuk mempersingkat waktu ya jadi untuk yang akan saya tampilkan videonya adalah hasil tes di Cinebot 30 ya jadi di Cinebot 30 nanti dulu-dulu bisa simak bagaimana proses GPS rescue dan proses RECLOS itu bisa dilakukan dengan lancar semua berhasil sukses bisa RTH oke silahkan simak video hasil tes berikut ini sekarang saya ada di ala sukun ini pengujian untuk GPS rescue dan juga RECLOS ini saya akan jauh dari home point sekitar kurang lebih 500 meter nanti saya akan melakukan GPS rescue untuk membuktikan apakah nanti drone akan berhasil kembali RTH dan tidak ngedrop ya atau tidak turun jadi ini nanti bisa dibuktikan apakah settingannya nanti sudah benar khususnya untuk setting di hover nya ya oke GPS rescue drone naik dan kita lihat apakah nanti akan terbang stabil secara horizontal ya ini stabil ya drone tidak ngedrop ke bawah ya jadi ini ketinggian bertambah di 60 meter drone agak turun sedikit kemudian naik kembali jadi stabil dan mendekati di angka 100 meter nanti saya ambil alih oke drone saya ambil alih jadi drone terbang dari jarak hampir 500 meter ya menuju ke home point di 100 meter saya ambil alih itu artinya sekitar kurang lebih 400 meter ya drone sudah berhasil RTH jadi ini settingannya sudah sangat aman kemudian sekarang saya melakukan RECLOS ya RECLOS dan ketinggian bertambah sekitar 30 meter menjadi 60 meter karena saya setting di inisial altitude nya adalah 30 meter oke sekarang ketinggian ada di bawah 70 meter ya di 60 meter dan sudah saya ambil alih karena drone sudah ada di atas kepala saya ini ya jadi ini sudah berhasil ya jadi sudah terbukti untuk setting di GPS SQ dan RECLOS nya berhasil dan drone bisa kembali RTH artinya artinya semua setting di file set nya itu sudah benar jadi jika kita ingin melakukan long range itu sudah bisa ya dan tingkat keberhasilnya tingkat keberhasilannya untuk kembali itu cukup tinggi jadi sebelum kita melakukan long range ada baiknya kita melakukan tes jarak seperti tadi ini ya misalkan 500 meter kemudian kita GPS rescue apakah drone bisa kembali pulang jika benar bisa kembali pulang artinya seluruh setting sudah benar baru setelah itu kita melakukan GPS rescue oke sekarang lebih lanjut kita ke penyatingan di remote nya ya untuk TX RX dan kemudian nanti lanjut di beta flag tadi dulu dulu sudah menyimak video tes dari GPS rescue maupun RECLOS nya ya berhasil file set dengan aman RTH kembali ke home point ya dari jarak sekitar 400 sampai dengan 500 meter kemudian saya RECLOS itu drone bisa kembali dengan mudah ya jadi bisa disimpulkan sukses dan cara penyatingannya nanti di beta flag juga akan saya infokan dengan lengkap oke sebelum melakukan ini pastikan kemudian 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 ya sudah yang versi terbaru yaitu versi 6.19 jadi untuk TX nya sudah saya update firmware dan jika Anda gunakan ILRS maka silakan setting parameter TX ataupun modul ILRS pada remote Anda oke sekarang saya hidupkan remote untuk remote nya ini saya menggunakan jumper T18 Pro dan juga TBS Tango versi 3 ya jadi TBS Tango 2 versi 3 dan untuk kali ini saya akan mencontohkan jumper T18 Pro ini sudah lama tidak saya pakai karena sering membawa TBS Tango 2 V3 ya lebih simple karena lebih kecil oke sekarang kita hidupkan remote ini remote sudah 2 tahun ya masih berfungsi sampai sekarang oke sekarang kita ke menu TBS selesai game light silakan di klik kemudian ke XF micro TX jadi kalau dulur-dulur menggunakan TX eksternal ini ini infonya adalah XF micro TX tapi jika dulur-dulur menggunakan remote Tango 2 nanti silakan klik pilihan Tango 2 XF oke kita klik kemudian ke radio setting agak kurang fokus ya oke oke sekarang disini pada frekuensi ya ini tertulis 915 MHz ya untuk di Indonesia kita pilih 915 MHz ini ada banyak pilihan tapi untuk Indonesia kita dianjurkan memilih ini ya 915 MHz 915 MHz secara frekuensi sebenarnya lebih rendah tapi penetrasi terhadap perintangan yang ada lebih baik karena pengguna 915 MHz ini tidak sebanyak 2,4 GHz atau 2400 MHz sehingga gangguan yang terjadi saat penerbangan di tempat yang tinggi interferensi bisa lebih diminimalkan jadi jika dulur-dulur pernah terbang menggunakan frekuensi di 2,4 ya misalkan ILRS kemudian tiba-tiba loss RX maka bisa disebabkan karena tingginya interferensi di area sekitar atau kebetulan saat dulur-dulur terbang ada salah satu area yang mungkin sedang menggunakan frekuensi tinggi ya jadi frekuensinya sama di 2,4 dengan pancaran yang luas dan besar sehingga gelombang gelombang sinyal yang kuat tersebut menyebabkan interferensi pada penerimaan sinyal di drone kita dengan frekuensi yang sama akhirnya terjadi loss RX karena itu khusus untuk TBS itu tidak menggunakan 2,4 ya tapi 915 MHz kemudian untuk maksimal powernya untuk maksimal powernya ini untuk TBS yang saya gunakan crossfire modulnya ini sampai dengan 1 Watt nah ini penggunaan nanti bisa dulu-dulu sesuaikan ya jadi misalkan maksimal 1 Watt tapi jika hanya ingin terbang dekat ya dan disana banyak pengguna TBS lainnya maka bisa gunakan 25 MW saja ya jangan 1 Watt agar tidak mengganggu sinyal pengguna lainnya karena jika saat terbang Anda gunakan 1 Watt lalu teman sebelah Anda gunakan 25 MW atau dinamik itu bisa saja mengganggu penerimaan sinyal teman Anda kenapa karena Anda menggunakan 1 Watt sedangkan teman Anda menggunakan power yang lebih rendah sehingga daya pancar atau perlimaan 1 Watt itu lebih diprioritaskan karena itu jika main bersama komunitas misalkan ya itu terbang-terbangnya tidak jauh hanya dekat-dekat saja gunakan saja frekuensi yang terendah ya 25 MW kecuali jika Anda ingin terbang jauh bisa set di 1 Watt tapi pastikan tidak banyak pengguna yang sama menggunakan khususnya TBS agar sinyal tidak mengganggu yang lainnya oke untuk power jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk dinamik power ada isu menggunakan setting dinamik drone juga jatuh saat erek loss sistem GPS gagal bekerja saat file shape dan drone terjun bebas jadi hal seperti ini bisa terjadi kepada Anda dulu-dulu semua karena itu saya pribadi meminimalisir hal tersebut dengan menonaktifkan dinamik dan power saya lock disesuaikan dengan kebutuhan agar power lebih stabil dan tidak muncul warning link quality oke jadi disini untuk pilihan dinamik power dengan pertimbangan tadi yang telah saya sampaikan maka dinamik power saya off ya jadi power ini misalkan saya setting di 250 miliwatt yang misalkan maka power akan terkunci di 250 watt baik 250 miliwatt baik jarak rendah maupun jarak jauh akan stabil powernya di 250 miliwatt sehingga nanti bisa meminimalisir dangguan interferensi sinyal yang terjadi saat mengudara dan power tetap stabil di 250 miliwatt oke jadi dinamik power saya off tapi jika dulu-dulu tidak menginginkan di off misalkan saya ingin melihat pergantian power dari 25 miliwatt kemudian 100 250 sampai 1 watt jika dulur menggunakan 1 watt maka maksimal 1 watt nah dulur-dulur jika ingin melihat pergantian power tersebut maka bisa di set tadi dinamik powernya on tapi saran saya sih jika digunakan untuk long rank cukup dimatikan saja ya dinamik powernya off agar power yang didapatkan itu bisa stabil oke itu tadi adalah sedikit info mengenai setting tx sekarang setting tx sudah selesai kemudian kita lanjut ke setting rx nya ya ini kita hidupkan dulu drone nya kita tancapkan saja ya untuk kabel usb nya ya ini sudah tancapkan seperti ini ya biar rx bisa terbaca ini saya menggunakan sinres 20 untuk setting nya di sinres 20 nascool dan sinbo 30 sama semua di betaflex dan semua sudah di tes sudah diuji berhasil gps rescue dan rx loss dengan aman oke sekarang kita ke menu tbs agent light kita pilih tbs agent light ya sekarang kita ke receiver nya kita klik xf nano rx kemudian kita pilih general untuk telemetry pastikan on kemudian untuk rx profile atau packet rate nya disini ada 3 pilihan ada dynamic ada 50 hertz dan ada 150 hertz untuk saya pribadi ini saya pilih 50 hertz jadi disini pengertiannya ya untuk 50 hertz ini latency nya lebih tinggi tetapi memberikan jangkauan yang lebih jauh karena memiliki sensitivitas penerimaan yang lebih tinggi dan juga menggunakan modulasi lora sementara untuk setting yang 150 hertz ini latency nya memang lebih rendah tetapi jangkauannya tidak sebaik 50 hertz sehingga pada settingan kali ini saya menggunakan 50 hertz kemudian untuk dinamis nah kalau untuk dinamis ini di berapa drone ya bukan drone saya ya tapi drone dari pengguna lain itu sering trouble dimana dengan settingan dinamis tersebut tidak bisa bekerja maksimal karena itu pada setting di power maupun di packet rate nya ini saya lock ya dan kali ini saya lock di 50 hertz untuk dinamis ini pada intinya untuk latency nya ini lebih rendah saat sinyal akan semakin lemah namun dari beta flag sendiri itu tidak merekomendasikan kita menggunakan dinamis jadi yang perlu dicatat ya dari beta flag tidak menganjurkan untuk pengguna menggunakan setting dinamis dinamis untuk perataan sinyalnya ya untuk di RC untuk framework FC yang terkait dengan packet packet rate nya itu bisa saja tidak maksimal dan tidak berfungsi dengan baik dengan packet rate yang berubah baik dari 50 hertz ataupun 150 hertz yang bisa berubah secara dinamis jadi jika kita terbang jarak jauh kemudian tidak kita lock itu khawatirnya nanti akan terjadi interferensi dan akhirnya bisa lost signal karena itu untuk lebih hamannya saya pribadi melock ke 50 hertz dan sedangkan jika itu untuk jarak jauh tapi bagaimana kalau kita ingin hanya sekedar terbang dekat dekat saja atau menggunakannya untuk crash bagi para pengguna drone yang sering balapan misalkan menggunakan TBS terus menggunakannya untuk race dan disana banyak yang menggunakan TBS juga misalkan itu bisa disetting di 150 hertz jadi itu sudah cukup sedangkan jika ingin melakukan penerbangan long rank itu bisa di lock di 50 hertz dan jika kita memilih 50 hertz atau kita memilih 150 hertz jangan lupa nanti untuk packet rate di beta flag itu juga disetting dengan nilai yang sama yaitu 50 hertz atau 150 hertz sesuai dengan pilihan settingan yang telah kita pilih untuk saya sendiri ini memilih 50 hertz jadi nanti di beta flag nya untuk ratenya nanti akan saya setting di 50 hertz kemudian ini ada file save mode ini ada fspose dan cut nah kalau saya ini pilih cut ini berfungsi jika terjadi problem di udara kemudian drone jatuh maka nanti otomatis sistem akan mematikan kerja motor ya jadi untuk meminimalisir kerusakan yang lebih besar ini nanti motor akan langsung mati jadi fungsi cut seperti itu oke jadi itu tadi settingan pada remote untuk tx untuk rx dan selanjutnya ini sekarang kita beralih ke setting gps di beta flag sekarang kita buka beta flag konfigurator kemudian klik on next pastikan untuk drone sudah dicolokkan ya usb nya ini posisi ini miring ke atas ya vertikal karena posisi drone saya buat tegak lurus sekarang kita lihat ini untuk versi beta flag untuk yang saya pakai ini konfigurator beta flag di 10.9.0 ya jadi 10.9 sedangkan untuk frame wire nya ini saya menggunakan beta flag 4.3.1 ini tidak saya update ke beta flag 4.4 karena ada rumor masih ada bugs ya jadi saya memilih tetap di 4.3.1 yang sudah terbukti saya lakukan tes di beberapa drone ber GPS itu tidak ada kendala semua berjalan lancar karena itu saya masih memilih versi yang lama yang terpenting saat GPS rescue ataupun saat RE close aman berhasil file strap dengan aman dapat RTH dengan aman oke sekarang kita klik menu port ya ini adalah pengaturan setting di unit saya untuk GPS ini saya ada di Watt 3 ya jadi dan ditandai ini ya untuk GPS ini sudah aktif jadi untuk setting di dulu sendiri ya untuk di drone nya untuk GPS silahkan cek saja ya dan pastikan GPS anda sudah aktif kemudian kita beralih parameter configuration ya ya sekarang ini disini ya ini ada air mode jika air mode ini kita setting ya nanti di OSD ya itu akan tercantum air mode tapi kalau air mode kita non aktifkan nanti di OSD itu akan tercantum accro jadi ini tergantung selera dulu-dulu ya ingin air mode atau ingin accro yang pasti jika dulu-dulu mengaktifkannya menjadi air mode itu yang terasa adalah pada saat landing ya jika dulu-dulu itu masih pemula kemudian landing tidak bisa langsung melakukannya dengan halus disarming kurang tepat maka saat drone landing kemudian telat disarming itu drone akan seperti kodok jadi akan lompat-lompat itu kalau air mode diaktifkan sedangkan jika air mode tidak diaktifkan dan berlari ke mode accro maka saat nanti landing dan tidak di disarming jadi masih tetap propeller berputar dan posisi drone sudah di bawah itu drone akan tetap tenang tidak loncat loncat yang penting throttle nya sudah dibuat drone ke bawah jadi itu perbedaannya dan jika dulur memilih air mode ini nanti biasanya saat kita arming itu putaran motornya lebih cepat jika di mode air mode pada kondisi angle bukan kondisi air mode jadi kalau setting air mode diaktifkan maka putaran motor itu akan lebih cepat saat di mode angle sedangkan jika air mode di non aktifkan putaran motor itu akan lebih rendah jadi tidak terlalu cepat untuk enak mana saat main freestyle air mode atau acro itu tergantung selera seperti itu oke sekarang kita ke pokok pembicaraan yaitu GPS untuk GPS pastikan ini diaktifkan ya jadi diaktifkan kemudian untuk protokolnya saya pilih ublock kemudian autobot dan auto config jadi ini diaktifkan kemudian set home point one dan pada ground assistant type ya pada ground assistant type saya pilih auto detect kemudian beralih ke deso beacon configuration disini ada rx loss dan rx set ya ini sebenarnya penting ya ini jika tidak diaktifkan ini bahaya ini jadi ini sebenarnya bukan hanya sekedar warning ya tapi juga berlaku saat nanti gps rescue maupun rx loss jika rx loss dan rx set pada deso beacon configuration ya ini tidak diaktifkan ya jadi tidak diaktifkan misalkan seperti ini ya ya misalkan tidak diaktifkan apa yang terjadi yaitu maka jika rx loss atau gps rescue sedangkan fitur rx loss dan rx set ini tidak diaktifkan maka saat rth baik itu gps rescue ataupun rx loss tetap akan aktif ya drone akan merespon dan putar balik untuk rth namun setelah setelah drone berputar dalam hitungan persekian detik itu drone akan mati dan jatuh jadi jadi drone seperti cut off dengan sendirinya jadi seperti kita disarm padahal tidak jadi seperti itu jadi jika ini tidak diaktifkan drone seperti cut off sendiri jadi pada setting ini pastikan kita aktifkan semua parameter yang ada di layar ini jadi dulur-dulur bisa mengaktifkannya seperti yang saya aktifkan sekarang seperti itu kecuali ini untuk mode ini air mode ingin diaktifkan atau tidak ini terserah dulur-dulur yang pasti kalau untuk pemula saya sarankan ini di non-aktifkan saja agar nanti mempermudah dulur-dulur saat landing kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu melakukan enable export ya enable export mode lalu kita klik file save untuk file save suite saya pakai stack 1 saya sudah coba stack 2 saya sudah coba stack 2 tapi akhirnya saya kembali ke stack 1 karena terjadi delay saat re-close sehingga saya memilih stack 1 untuk stack 2 saya set 0 dan untuk angle ini saya set di 32 angle ini adalah sudut kemiringan dari drone kita saat GPS rescue kemudian initial altitude ya di initial altitude ini saya setting di 30 saya setting di 30 untuk area yang tidak memiliki obstacle yang tinggi ya jadi dulur-dulur perlu menyesuaikannya apakah perlu menyetting lebih rendah atau lebih tinggi itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan saya contohkan jika anda terbang di gunung dan melewati bukit maka jangan set ketinggian GPS rescue di 30 meter tapi setting lebih tinggi tujuannya agar saat GPS rescue ataupun area close tidak menabrak bukit untuk lebih aman sebaiknya memang di setting lebih tinggi agar saat kehilangan sinyal dan GPS rescue maka drone akan terbang tinggi dan bisa recovery sinyal semakin cepat tapi sebelum melakukan ini pastikan drone anda tahan ya tahan angin ya jadi jangan sampai kita melakukan setting GPS rescue itu tinggi tapi drone kita itu tidak tahan angin maka akan bukannya akan RTH tapi drone tidak akan balik seperti itu kemudian vision distance ya untuk vision distance ini masih sama ya saya set di 30 ya jadi ini distance distance ini 30 meter vision distance ini adalah jarak turun drone ya jadi agar tidak bingung saya beri contoh misal anda terbang dengan jarak 100 meter lalu anda melakukan GPS rescue maka saat drone sudah berjarak 30 meter dari home point maka drone akan mulai terbang turun jadi jika anda ingin melakukan uji coba GPS rescue misal di jarak 50 meter ataupun 100 meter ingin tes GPS rescue maka setting distance di bawah 50 meter yaitu 30 meter selain itu setting distance jarak dekat di 30 meter juga bisa meminimalisir resiko drone anda menabrak pohon atau obstacle lainnya sewaktu anda belum sempat mengambil alih drone kemudian untuk minimum distance nya ini saya setting di 50 meter artinya jika saya melakukan GPS rescue di jarak 60 meter ke atas maka GPS rescue akan aktif tapi jika saya GPS rescue di jarak 40 meter maka GPS rescue akan non aktif dan drone akan jatuh terjun bebas disini saya setting di 50 meter tujuannya sebagai antisipasi jika lo sedang terbang di area padat lalu di jarak di atas 50 meter terkena interferensi yang menyebabkan sinyal putus maka diharapkan bisa fail dengan aman kemudian untuk ground speed untuk ground speed atau kecepatan drone saat terbang kembali disini saya setting di nilai 20 meter per second dan ini sudah sangat cepat karena 20 meter per second itu sama dengan 72 kilometer per jam jadi sudah sangat cepat sekali jadi tidak perlu diubah ke lebih tinggi karena angka 72 kilometer per jam itu juga sudah sangat cepat jadi jika setting default nya 20 meter per second maka tidak perlu dirubah ke angka lebih tinggi karena speed sudah sangat cepat kemudian untuk throttle minimum ini adalah kecepatan minimal gas throttle saat GPS rescue disini diset ke 1100 dan maksimal throttle di 1600 saya rasa sudah cukup dan tidak perlu diubah cukup maksimal di 1600 nilai throttle ini untuk kecepatan naiknya nanti juga dipengaruhi dari settingan ascent rate untuk nilai ascent rate nanti akan dibahas di bawah kemudian kita lanjut di throttle hover throttle hover disini adalah kemampuan drone terbang stabil saat kembali di saat GPS rescue ataupun di saat re close jadi untuk setting ini tergantung dengan setting drone kita misalkan karena karena itu anda perlu mengetes kemampuan hover drone anda apakah drop atau tidak saat GPS rescue ataupun re close jika jika saat GPS rescue dan Rxl tiba-tiba drone langsung turun itu artinya nilai presentasi dari throttle hover kurang jadi bisa disebabkan juga karena beban berlebih di drone misal baterai yang berat dan membawa action cam lalu ditambah beban lainnya sehingga berat dari drone itu berkilo-kilo kemudian baterai yang digunakan hanya memiliki ampere yang rendah sehingga tenaga kurang dan perlu menaikkan throttle hover ke nilai yang lebih tinggi jadi pada setting ini anda bisa mengetes langsung pada drone masing-masing sebelum melakukan long rank jadi sebelum long rank harap ditest terlebih dulu kemampuan dari throttle hover jika dirasa kurang maka bisa menaikkan nilainya dan untuk pengetesan seperti ini saya biasanya lakukan minimal di jarak 400 meter sampai 500 meter itu adalah jarak minimal yang biasa saya lakukan tes agar saya bisa melihat pergerakan drone saat kembali apakah stabil atau malah lama kelamaan turun jadi ini penting untuk throttle hover kita harus menyetting dengan benar itu tidak bisa berpatokan di settingan saya tapi dulu-dulu harus menyettingnya di drone masing-masing dan untuk standarnya ini ada di angka 1280 ini adalah standar jika drone tidak terlalu ada beban muatan yang berlebih tapi juga menggunakan baterai besar kemudian menggunakan action cam terus drone itu lumayan menjadi berat karena nanya karena beban tersebut maka perlu dilakukan tes terlebih dahulu saat GPS rescue ataupun saat react loss jadi di jarak misalkan 400 meter atau 500 meter lakukan GPS rescue dan nanti bisa dudulur tunggu sampai drone itu kembali pulang apakah nanti saat kita pantau itu drone akan turun ataukah stabil terbang secara horizontal jika misalkan stabil maka sudah berhasil dan tidak perlu melakukan setting throttle hover kembali tapi jika saat RTH drone lama-kelamaan turun dan turun maka perlu dilakukan setting ulang di throttle hover dengan menaikannya kembali karena beban yang berlebih tersebut menyebabkan drone throttle hover tidak maksimal atau juga bisa disebabkan dari kemampuan dari baterai yang ampernya kecil jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi untuk drone itu bisa sukses RTH atau tidak atau malah jatuh atau bisa pulang ya tadi faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi kemudian ascent rate untuk ascent rate ini settingan standarnya adalah 5 meter per second ascent rate adalah kecepatan drone naik saat GPS rescue dan discent rate adalah kecepatan drone turun ini untuk discent rate ini 1,50 disini nilai standarnya adalah 5 meter per second untuk ascent rate artinya kecepatan naik adalah 18 kilometer per jam jadi 5 meter per second itu kalau dijadikan kilometer per jam itu sama dengan 18 kilometer per jam dan untuk discent rate nya 1,50 artinya kecepatan turun sekitar 5,4 kilometer per jam kemudian untuk minimum satelit untuk minimum satelit ini saya setting di 6 tapi saat saya terbang tetap saya tunggu sampai 8 jadi 8 satelit sudah ngelock saya baru melakukan penerbangan saya biasanya terbang di angka tersebut 8 satelit itu saya biasanya terbang di angka 8 satelit jadi menunggu lock GPS 8 satelit tujianya agak lebih sempurna dan itu ditandai juga dengan tanda panah kemudian minimum satelit ini saya set yang ke-6 artinya jika satelit sudah tercapai 6 satelit maka akan muncul info lock ditandai dengan nada lock tapi tetap saya saat ingin terbang melakukan penerbangan untuk drone saya selalu menunggu di angka 8 jadi 8 satelit karena di mana di angka 8 ini saya merasakan di angka 8 ini adalah angka yang cukup aman dimana untuk tanda panah atau tanda itu sudah menunjukkan ke home point jadi panah panah panahnya itu sudah menunjukkan ke home point di saat kita terbang di angka 8 satelit ke atas sedangkan jika saya terbang di angka satelit 6 misalkan itu biasanya tanda panah masih ngaco jadi saya selalu menunggu hingga 8 satelit walaupun disini saya setting 6 kemudian disini ada low arming with hot fix disini juga tertulis ada warning GPS tidak aktif jika misalkan kita tetap terbang dengan melakukan slider diaktifkan untuk low arming fit hot fix sedangkan untuk satelitnya belum lock jadi ini juga peringatan dari beta flag jika kita memang mengaktifkan slider ini di low arming fit hot fix kita aktifkan maka walaupun GPS belum lock kita bisa melakukan arming dan terbang tapi jangan terbang jauh karena dikuatikan jika kita langsung terbang jauh kemudian belum lock GPS otomatis sistem tidak akan bekerja dan drone akan jatuh jadi jika misalkan dulu-dulu khawatir dronenya panas maka bisa diaktifkan slider ini low arming fit hot diaktifkan biar agar bisa arming dan terbang di sekitar area jangan jauh-jauh dulu sambil menunggu GPS lock kemudian di altitude mode untuk altitude mode ini untuk ketinggian saya setting di maksimum altitude artinya drone akan terbang tinggi di ketinggian paling tinggi saat kita melakukan penerbangan contohnya misal saya terbang di ketinggian 100 meter lalu saya turun dan terbang di ketinggian 60 meter maka saat terjadi loss rx ataupun GPS rescue drone akan naik di ketinggian maksimum yaitu 100 meter tapi jika kita terbang di ketinggian maksimal 100 meter lalu loss signal maka saat GPS rescue akan bertambah ketinggiannya sesuai dengan setting initial altitude jadi akan bertambah 30 meter misalkan kita terbang 100 meter kemudian loss signal maka akan bertambah ketinggian 30 meter sehingga menjadi 130 meter jadi bisa dibedakan antara initial altitude dengan maksimum altitude dan saya lebih memilih maksimal altitude jadi saya lebih memilih aksimal altitude ketimbang fixed altitude atau current altitude karena seperti yang tadi saya infokan ketinggian maksimal yang telah dicapai maka bisa dipastikan saat GPS rescue drone akan lebih aman karena saat posisi pilot belum bisa mengambil alih drone jadi anggap saja pilot belum bisa mengambil alih drone maka ketinggian drone untuk pulang sangat cukup sehingga bisa menghindari crash menabrak obstacle di depan saat kembali pulang jadi dengan menyating di maksimal altitude ini adalah settingan teraman jika Anda ingin melakukan penerbangan long range kemudian untuk sanity check nya untuk sanity check nya ini saya setting on tujuannya untuk mengecek apakah parameter yang ada bekerja dengan baik atau tidak kemudian klik modus nanti dulur-dulur buat ya untuk GPS rescue nanti ada di suite berapa pada remote jadi disini ada GPS rescue nya kemudian diarahkan nanti ke suite remote nya nanti masuk di aux berapa pastikan GPS rescue untuk suite atau tombol pada remote diposisikan di tempat yang mudah dijangkau dan saat GPS rescue jangan sampai grogi dan akhirnya salah mencet disarming ya karena bisa membuat drone terjun bebas jadi GPS rescue ini nanti sangat bermanfaat sekali di saat terjadi gagles blank atau nge-freeze ya jadi VTX sudah lost maka dulu-dulu bisa mengaktifkan mengaktifkan GPS rescue dengan menekan suite pada remote sesuai dengan suite yang sudah diatur pada remote dulu-dulu semua kalau saya disini menggunakan AUX 4 ya oke sekarang kita lanjut ke GPS sekarang klik GPS dan lihat pada GPS signal strength apakah sudah muncul beberapa sinyal satelit GPS dan pada GPS 3D VIG jika tidak muncul map seperti saya itu tidak masalah ya yang penting pada GPS signal strength sudah muncul oke jadi itu tadi ya dulu-dulu settingan untuk file save dan untuk TS di remote semoga dengan adanya info cara setting ya untuk GPS rescue dan juga untuk setting di remote tadi bisa menambah pengatuan pengetahuan untuk dulur-dulur semua oh iya ini ada yang lupa dari saya tadi sudah saya sampaikan ya untuk setting packet rate nya itu tadi di remote itu kan saya setting 50 head jadi bisa setting 50 head bisa setting 150 head bisa setting dinamis dan kenapa saya tidak setting dinamis kenapa saya setting 50 head tadi alesannya sudah saya infokan jika dulu-dulu lupa bisa kembali lagi menyimak nya dari awal jadi jika kita pilih 50 head atau kita pilih 150 head maka jangan lupa untuk preset nya itu juga diatur misalkan tadi saya pilih 50 head maka untuk preset nya disini ini kita atur di 50 head karena saya menggunakan TBS course fire 50 head maka saya setting di 50 head jika dulu-dulu menggunakan express ILRS 250 head dan tadi di remote dipilih 250 head maka untuk di preset beta flag nya setting di express LRS 250 head jadi harus sama ya karena saya menggunakan TBS jadi saya contohkan saya klik TBS course fire 50 head nah setelah itu nanti kita pilih drone kita itu kita gunakan untuk apa misalkan kita gunakan untuk cinematic dan juga digunakan untuk freestyle dan HD atau freestyle saja atau racing saja maka ini bisa dipilih misalkan kita gunakan untuk freestyle juga dan kita gunakan untuk cinematic maka kita pilih ini kemudian klik fix jadi nanti settingan akan tersetting dan untuk settingan yang sudah ditandai ini nanti akan seperti ini ada tanda bintang ini jadi ini ada express ilrs 250 head saya juga pakai sebenarnya saya juga pakai irrs itu saya pakai modul yang 1 watt tapi saya tidak ada drone tersebut belum ada ini ya GPS nya jadi saya tidak bisa contohkan yang jelas jika dulu-dulu pakai packet packet rate nya untuk ilrs tadi 250 hertz di remote di modul nya jadi untuk dpt flag nya pun nanti harus samakan di 250 hertz tadi saya mencontohkan di tbs packet rate nya tadi di rf profile nya itu 50 hertz maka packet rate nya di preset nya saya pakai tbs crossfire 50 hertz dan untuk setting dynamic curve fire di 50 hertz atau 150 hertz itu tidak direkomendasikan ya jadi kita harus melock di 50 hertz ataupun 150 hertz jadi untuk setting dynamic dari betaflex sendiri itu sudah menghimbau jangan melakukan setting dynamic jadi cukup di lock di 150 hertz hertz ataupun 150 hertz dan jangan lupa nanti untuk setting di open tx atau htx di adc filter di uncheck jadi di non aktifkan untuk pengguna open tx atau htx setting nya ada di eksternal tx eksternal sedangkan untuk dtps tanggo 2 itu saya cek itu tidak ada kemungkinan tidak aktif untuk adc filter nya jadi untuk pengguna tx eksternal untuk modul eksternal untuk crossfire salah satunya untuk crossfire itu bisa di non aktifkan untuk adc filter nya dan ini adalah setting adc filter nya untuk cara penon aktifkan untuk ke adc filter kita ke radio setting kemudian kita pilih hardware ya kita pilih hardware kemudian kita arahkan ke bawah ya nah disini terlihat ya adc filter nya ini ter checklist ya jadi ini harus kita non aktifkan ya kita klik saja sudah jika sudah kemudian kita back kemudian kita lihat kembali ya untuk memastikan apakah benar-benar sudah ter uncheck ya sudah tidak aktif oke ya jadi sudah tidak ter cek ya sudah tidak tercheck list jadi sudah benar jadi semua pengaturan sudah dilakukan sesuai dengan standar dari anjuran di beta flag jadi untuk dynamic jangan digunakan harus di lock di 50 hertz ataupun 150 hertz dan adc filter harus di non aktifkan itu adalah himbawan dari beta flag sendiri jadi kita sebagai pengguna akan lebih baik jika melakukan apa yang dianjurkan dari beta flag oke lor jadi itu tadi settingan dari packet rates GPS dan setting remote untuk TX RX semoga dengan adanya informasi tersebut bisa menambah wawasan untuk dulur-dulur semua khususnya tidak ragu lagi atau tidak takut lagi untuk melakukan GPS rescue atau RA close nanti bisa dulur-dulur lakukan setelah melakukan setting yang telah dulur-dulur lihat di video ini dan saat ingin melakukan GPS rescue nanti cukup terbang 2 meter saja tidak masalah itu bisa aktif atau 3 meter kalau yang sudah saya lakukan untuk GPS rescue walaupun 3 meter itu drone akan langsung naik tidak tidak kebawah tidak kebawah dulu tapi langsung naik kecuali di RA close kalau RA close dia agak turun sedikit sedikit tidak banyak paling hanya puluhan senti akan turun setelah itu akan naik lagi oke lor tadi itu info dari saya semoga bisa membantu selamat mencoba dan terima kasih